Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi file Yaitu desain spanduk atau banner maulid nabi 1442 hijriah tahun 2020 Desain saya buat sederhana seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Desain yang saya bagikan dalam format Corel dan Photoshop Untuk link downloadnya silahkan teman-teman buka kolom deskripsi di bawah video ini Nanti teman-teman akan diarahkan ke Tutoriduan.com Silahkan teman-teman buka dan nanti link downloadnya ada di bagian bawah Nah ini link downloadnya teman-teman silahkan teman-teman download Jangan lupa saat di ekstrak passwordnya adalah Only Ridwan kecil semua Dan untuk font yang saya gunakan itu ada 3 font Silahkan teman-teman download di situsnya Untuk pembuatan efek shadow atau bayangan Silahkan teman-teman simak video tutorial ini sampai tuntas Jadi ada penambahan efek bayangan seperti ini Dan juga penambahan ornament di sebelah kanan ini Silahkan teman-teman simak sampai tuntas video ini akan saya jelaskan Setelah teman-teman download Teman-teman akan mendapatkan Dua buah file Corel dan Photoshop Seperti ini Dan satu file TXT Jika teman-teman menggunakan Corel Teman-teman bisa membuka Corelnya yang ini Dan jika teman-teman menggunakan Photoshop Teman-teman bisa menggunakan atau membuka file ini Kita buka Corel dulu teman-teman Nah ini desain yang menggunakan Corel teman-teman Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Dan jika teman-teman menggunakan Photoshop Dibuka Photoshopnya Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Format Photoshop Saya akan menggunakan Corel terlebih dahulu Untuk mendesain ulangnya teman-teman Oke Nah Saya akan jelaskan bagaimana cara membuat Ornamen seperti ini Saya akan jelaskan Pertama teman-teman buat dulu Sebuah kotak Dengan Rectangle Tool Tekan Control Dari benar-benar bulat Selanjutnya kita duplikat Terus satu kotak ini Nanti kita Rotet atau kita putar 45 derajat Seperti ini Baru kita gabungkan semua Block semua seperti ini Lalu teman-teman tekan C dan E pada keyboard Biar center Horizontal dan vertikal Lalu teman-teman block semua Seperti ini kan masih terpilih semua nih Maka akan tampil kelompok shaping seperti ini Lalu teman-teman klik Well Maka akan jadi seperti ini teman-teman Sama ya Lalu teman-teman duplikat Dikecilkan sedikit gitu ya Diblok lagi semua Tekan C dengan E gitu Seperti ini Baru dikecilkan lagi teman-teman Tekan C Kecilkan lagi ke dalam Begini Yang ini dikasih warna Ambil warna ini Seperti ini teman-teman Lalu yang ini diberi warna Ini Nah begini Lalu kita lubangi Pilih objek yang di tengah Tekan Shift Pilih objek yang luar Tampil kelompok shaping seperti ini teman-teman Lalu teman-teman pilih Trim Maka akan berlubang Seperti ini Cara membuatnya seperti itu teman-teman Paham ya Oke Nah berikutnya bagaimana cara membuat Shadow Ini saya duplikat dulu teman-teman Ini saya duplikat dulu Kesini gitu ya Terus kita akan beri efek shadow Pilih objek yang bagian luar Seperti ini Lalu teman-teman ini Aktifkan drop shadow Disini pilihnya adalah Smile glow Disini pilih yang paling hitam Itu teman-teman ya Terus disini kita pilih yang Outset Seperti ini Disini kita masukkan 5 dulu Enter Seperti ini Selanjutnya transparannya kita kurangin Jadi 50 Seperti ini Cukup Cukup ya Ada shadow-nya ya Nah Selanjutnya membuat ornament Di bagian kanan sini Bagian kanan sini Kita Delete dulu Kaligrafinya Ini kita Besarkan Begini Selanjutnya kita Posisikan Kesini Teman-teman Begini Kalau terlalu besar kita kecilkan Tekan shift Kecilkan Oke Begini Lalu ini kita potong Teman-teman Kita potong Kita group dulu Group Buk semua gitu ya Buk semua Kita group Lalu teman-teman Buat kotak Buat kotak Begini Sebagai media potongnya Teman-teman Lalu teman-teman Tekan shift Pilih objek Ornamennya Lalu akan tampil Kelompok shaping Teman-teman Pilihnya adalah Trim Kita potong ya Nah kita potong Selanjutnya ini kita Ungroup teman-teman Kita ungroup kembali Nah yang ini Saya duplikat lagi Saya duplikat lagi Lagi gitu ya Saya hapus lagi Ini saya kecilkan Gini Terus saya Nah shadow-nya Shadow-nya dihapus dulu Teman-teman Shadow-nya dihapus dulu Nah ini saya Group Saya group Ini saya posiskan disini Nah begini Lalu ini kita potong Kita potong juga Kita potong juga Begini Akan shift Pilih ornamentnya Sampai kelompok shaping Pilihnya adalah trim Nah seperti ini Nah yang ini Yang ini kita isi Ini Kita isi Background ini Ini kita ambil dulu Backgroundnya Klik kanan Lalu pilih edit power clip Ini kita copy Ctrl C Ini saya kembalikan Saya pilih finish Terus saya paste Disini Saya kecilkan Teman-teman Begini Terus masukkan dalam sini Klik kanan Pilih power clip Masuk dalam sini Nah gini yang kita inginkan Teman-teman Nah garisnya dihapus Klik kanan pada tanda silang Seperti ini Lalu yang ini Lalu yang ini Kita kasih efek Shadow Saya kasih efek Shadow ya Shadow Untuk Shadow Sama pilihannya adalah Small glow Ini Hitam Disini kita tambahkan Outset Ini kita kurangi Jadi 5 Nah disini kita kurangi lagi Transparannya jadi 50 Nah begini teman-teman Paham ya Nah tapi kalau kita perhatikan ini Disini Kan ada keluar nih Lebih dia Lebih kan Nah ini Shadow nya kita Ungroup Atau kita Ctrl K pada keyboard Biar objek Sama Shadow nya terpisah Ctrl K gitu ya Baru Shadow nya kita potong Teman-teman Ini Shadow nya ini kita potong Sama caranya Buat garis juga Buat garis begini Tekan Shift Baru pilih Shadow nya Untuk kelompok saya pink Pilihnya adalah trim Shadow nya terpotong Jadi tidak keluar dia Paham ya Oke Untuk text Saya menggunakan 3 jenis font Yang pertama itu adalah ini Candle Script Yang kedua adalah Master obrik Yang ketiga adalah Bebas Pond bebas namanya Jika teman-teman ingin menambahkan Hari Tanggal Tempat acara Bisa ditambahkan teman-teman Bisa diatur lagi Posisi penampatan Text nya Silahkan teman-teman Atur Jadi saya buatkan Desain nya seperti ini Seperti ini saja Sampai disini Ini paham teman-teman ya Cara menggunakan Shadow Dan menambah Ornamen di Posisi kanan ini Paham teman-teman ya Oke ya Nah sekarang ke Photoshop Nah untuk Desain Photoshop Saya hanya Menyediakan Text yang bisa diedit Hanya Text yang ini saja Yang lainnya tidak bisa Silahkan teman-teman Ketik ulang lagi Untuk membuat Text yang lainnya Nah kita akan mencoba Membuat Ornamen di sebelah kanan Di sini Teman-teman Pertama teman-teman Aktifkan dulu Ini Kita aktifkan Kita cek dulu Mana Gambarnya Oke Berarti ini Oke ini 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 Tiga ya Kita akan Duplikat Tekan ALT Geser gitu ya Akan menduplikat Oke seperti ini Menduplikat Selanjutnya Kita Besarkan Besarkan Tekan shift Saya geser ke Bagian kanan Sini teman-teman Nah kalau di Photoshop Tidak perlu dipotong Jadi langsung begini Teman-teman Langsung bisa jadi begini Terus kita duplikat lagi Teman-teman Kita duplikat Sama tekan ALT Geser lagi Begini Lalu kita Kecilkan Tekan shift Untuk Mengisi Di bagian sini Oke Selesai ya teman-teman ya Nah untuk Yang ini Yang ini kan Harusnya diisi Sama background ini ya Bisa centang dulu Seperti ini Yang ini Yang ini harusnya Diisi sama Background ini Kita duplikat Backgroundnya teman-teman Ini backgroundnya Tekan ALT Tarik backgroundnya Kesini Oke Kita posisikan Di bagian atas ini Di bagian atas ini Nah baru kita tekan ALT Klik di antaranya Kita masukkan ke dalam Nah Dia masukkan seperti ini teman-teman Oke ya Paham ya Silahkan dicoba teman-teman Nah berikutnya Kita akan beri efek Shadow Kita akan beri efek Shadow Jika teman-teman Bingung Memilih Objek Mana yang harus Kita edit Teman-teman Bisa mengaktifkan Ini Auto select Kalau di klik Begini Dia akan terpilih Layarnya teman-teman Misalnya seperti ini kan nih Terpilih layarnya Langsung disini Nah ini kita Beri efek Shadow Kalau di photoshop Beri efek Shadow Sangat mudah sekali teman-teman Disini teman-teman Ada tulisan Fx ini Nah disini Teman-teman Pilihnya adalah Drug Shadow Tinggal di atur disini nih Disini di atur Tinggal scroll aja Untuk menambahnya Gitu ya Disini Baru di scroll gitu Kalau ini kita bikin 0 saja Ini ditambahkan disini aja Nah perhatikan Sini bertambah ya Shadow nya Tinggal di Di atur Di atur Di atur Di atur Di pakai scroll Untuk menambahkan Paham ya Oke Sudah selesai Kita klik lagi yang ini Sama Disini Baru pilihnya Drop Shadow Ini sudah Tampil bayangannya Ini kita 0 Size nya kita tambah Oke Nambah dia teman-teman ya Oke Oke Paham ya Sampai sini ya Desain sudah selesai Begitu juga dengan Penambahan teks Silahkan teman-teman Tambahkan teks Dengan menggunakan Ini Horizontal Tipet tool Ini Teman-teman tambahkan Tekstnya Warmanya disesuaikan Jadi saya hanya Memberikan file Atau desainnya Simple seperti ini Silahkan teman-teman Tambahkan hari Tanggal Dan informasi Penting lainnya Kembali ke Corel Desain ini saya Buat dengan Skala teman-teman ya Dengan skala teman-teman Jadi kalau teman-teman Ingin Membuat dengan Ukuran lebih besar Silahkan teman-teman Edit Ini saya Buat dengan Ukuran 1x3 meter Teman-teman Nah itulah Desain Sepanduk Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijri Tahun 2020 Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Dan sukses Selalu untuk Anda Assalamualaikum